mungkin teman-teman sayup-sayup mendengar suara kayak gending gitu ya itu dari penyembelian ayam itu teman-teman jadi itu nongjan segini mereka bekerja dan selalu memutar musik tapi ya itu musiknya ya itu-itu aja yang saya heran tuh kok gak bosan gitu aja loh itu kepang kalau orang sini bilang ya sebenarnya jarang kepang tapi mereka gak mau pakai kata-kata jarang kepang gitu aja itu pokoknya diputer ya itu-itu aja itu loh yang saya heran gak bosan gitu ya samalah seperti kita muter lagu gitu ya mungkin diulang-ulang ya enggak lah kalau bisa ganti-ganti ya udah sekitar intermesu aja teman-teman selera itu sebenarnya memang bisa diubah ya dengan pendidikan oke teman-teman ini sudah saya pasang sebuah stasiun nerbawaan yang menurut saya itu kecil tetapi masih lebih besar daripada yang punya FMT jadi sebelum kita melakukan penyetelan baut angin ya saya memakai bahasa yang umum aja baut setelan angin yang pertama-tama akan saya jawab dulu pertanyaan yang yang paling sering ditanyakan ya menurut saya itu awam ya jadi bukan pemula lagi itu awam yang mau belajar itu Pak berapa putaran itu kata-kata yang harusnya bisa kita logika kita memang disini video saya konten saya itu memang mengajarkan logika jadi jangan kita itu pasif gitu namanya baut lancip teman-teman terus Anda memakai ukuran berapa putaran tuh logikanya dari mana gitu ya nggak akan sama karena apa kelancipannya sudah beda lubang-lubangnya bisa sudah berubah memang ada di buku pedoman itu memakai putaran bahkan di bungkusnya repair kit itu juga dijelaskan berapa putaran itu kan kalau semuanya masih baru masih standar gitu teman-teman mobil kita tuh udah 30 tahun gitu tapi ya maka logika tadi namanya skrobnya baut setelan angin tuh suatu yang lincip lancip tirus itu tirusnya akan beda-beda terus disebutkan di buku pedoman reparasi itu kalau sudah sampai ada gelangnya membekas itu harusnya diganti jadi karena seringnya kita putar-putar sampai mentok itu nggak boleh kan pakai obeng itu sampai yang mentok karena akan membuat cacat yaitu kita nggak akan bisa teman-teman pakai patokan berapa putaran itu yang pertama harus dipahami jadi bener putaran apa baut itu yang nggak harus presisi teman-teman beleset-beleset sedikit enggak dimilai kok sama guru terus bertanya lagi yang kedua pertanyaan itu apakah dengan dikecilkan diputar ke kanan ya di semakin ke kanan semakin rapatkan sebelah semakin menutup kalau ke kiri semakin membuka apakah kalau ke kanan itu semakin irit terus ke kiri semakin boros itu juga pertanyaan yang menurut saya nggak pakai logika gitu ini awam lagi nggak mau belajar teman-teman namanya kita mengendorkan berarti itu menambah banyak campuran bahan bakar itu sudah berupa campuran Yaudah dan nggak bingung itu berupa bensin dari sepuler stasioner kalau semakin kita buka ke kiri diputar ke kiri itu berarti membuka semakin banyak semakin boros tapi itu bukan berarti boros di penggunaan itu yang harus tetap dipahami artinya kita menambah memboroskan bensin ke sistem jalur stasioner kalau kita putar ke kanan mengencangkan menutup itu berarti mengiritkan bensin ke jalur stasioner gitu aja bukan secara konsumsi BBM secara umum itu yang perlu saya sampaikan berulang-ulang waduh koyok guru keras kali padahal saya juga pemula enggak teman-teman apa yang saya pahami tentunya saya punya dasar gitu teman-teman saya nggak akan membagikan sesuatu yang ngawur ya ya tetap ada kesalahan pasti namanya manusia saya nggak sempurna apalagi namanya pemula tetapi saya berdasarkan teori dan kita pakai logika kita saling belajar jadi kalau salah ya disalahkan aja saya tapi itu tadi konsep dasar ya teman-teman memutar berapa putaran terus membuat irit atau boros itu harus kita jelaskan di awal jadi sudah paham teman-teman ya tidak bisa pakai padokan putaran yang kedua kekiri itu itu pengendorkan artinya membuka lebih banyak bensin memboroskan Nah itu nanti bingung gitu lembut artinya banyak bensin kalau semakin kita buka ke kiri berarti banyak bensin yang dialirkan dari sepunya stasioner ke lubang port namanya pelubang itu port bahasa Inggrisnya stasioner diatasnya ada selupot selupot itu tidak ikut jarum setelan tidak ikut bau setelan bebas pertigaan jadi kalau sepunya stasioner besar maka di putaran rendah juga bensinnya banyak terbuang disitu gitu lemmen tapi kalau yang ke putaran bawah keputaran stasioner hanya melulu diatur oleh baut ini bau setelan angin jadi kalau ke kanan semakin menutup semakin sedikit bensin yang dialirkan ke lubang stasioner jadi saat stasioner tuh suplai bensin tuh hanya lewat ini teman-teman lubang stasioner yang diatur oleh baut oke bisa dipahami ya yang ketiga syarat-syarat lainnya adalah ketika menyetel bahwa bau setelan angin ini ya pastikan campurannya dalam kondisi yang yang mendekati ideal jadi ya jangan terlalu kurus jangan terlalu gemuk yang setelnya teman-teman bisa pakai ini menurut sudah tutup jari itu jika setelannya sudah kata-kata sulit didapat ya coba di bagai tutup jari di bagian ini aja primer jika ditutup semakin enak semakin tinggi jangan pakai enak ya saya kurang suka itu sekali pakai kata-kata enak itu kan sulit dipahami orang awam ketika ditutup RPMnya semakin stabil semakin tinggi kalau bisa ya itu berarti pas semakin turun kita tutup ini berarti di sini sudah kebanyakan bensin gitu teman-teman jadi kita bisa perkecil sepuyar stasionernya atau air bledernya yang kita atur pokoknya dari dua komponen tadi yang kita rubah kalau saya tidak mau mencacati ini ya bagian karbu saya lebih suka merubah ukuran sepuyarnya gitu teman-teman itu bedanya dengan Pak Yanto kalau Pak Yanto itu kan mengecilkan air bleder atau membesarkan air bleder jarang merubah sepuyarnya tapi sepuyar stasioner itu kan kata-kata juga mudah dirubah ya tinggal kita kalau kebesaran ujungnya lancip itu ditang gitu aja kalau kekecilannya diperbesar dirojok ya teman-teman terus yang lainnya adalah pastikan ketika menyeting itu dalam kondisi mesin panas itu yang sering dilupakan mesin panas suhu kerja termostat sudah membuka kalau di mobil saya itu sekitar 10 menit lebih baru panas baru di sini panas radiatornya yang kedua semua terpasang ya tapi nanti di video ini tidak saya pasang filternya itu harus terpasang pokoknya terpasang selang-selang semua harus terpasang bahkan kalau di buku pedoman reparasi itu ini harus dicabut kenapa ditakutkan suhu dari ini radiator kan 80 derajat padahal ini 60 atau 75 sudah mulai membuka mengacaukan setelan ini kan membuka udara dari atas ini dari filter mulut karbu membuka langsung memberi sapi udara ke intik manipul tanpa melalui karbu gitu mempermiskin pencampuran tujuan dari H.I.C. ini hot idle compensator terus secara petunjuk harus disempat itu aja pedoman yang perlu saya sampaikan jadi metode menyetel baut angin itu ada tiga teman-teman sesuai buku petunjuk yang pertama dengan metode memakai vakum vakum gate alat ukur ke vakuman dan takometer karena apa di metode pertama itu kita memakai aturan ke vakuman tertinggi di intik manipul dengan RPM yang paling tinggi ya sudah saya jelaskan di awal itu berarti kita capai dengan cara apa membuat putaran RPM setinggi mungkin tetapi dalam kondisi skep semenutup mungkin akhirnya terjadi nanti ke vakuman jadi patokannya nanti ke vakuman dan itu pun disebutkan tidak masalah berapapun putaran baut setelan angin itu diputar untuk menghasilkan optimal tadi jadi sudah jelaskan tidak ada patokan berapa putaran metode kedua ada metode yang mahal itu Pak Artanto yang memakai memakai metode CO meter memakai gas analisera yang ditaruh dikenal pot itu yang paling top teman-teman kita bisa men-setting sesuai kebutuhan gambarnya begitu sesuai standar boleh pingin balap boleh seunya diperbesar kami yang ketiga inilah paling sering kita lakukan yaitu namanya metode alternatif di buku pandan itu disebutkan metode ini menghasilkan setelan ideal dan setelan campuran ideal yang kurus cenderung kurus miskin tadi artinya setelah kita menyetel dengan metode alternatif tadi kita boleh sedikit menambah itu kalau paginya susah di start ntar apalagi yang lewat ini pokoknya jam segini tetap aja ada gangguan itu ada kombin kenapa itu disorting ya buat hiburan teman-teman saya akan gagalan itu jangan serius-serius banget ya kita harus peta terhadap hal gitu kita tadi teman kita sapa walaupun enggak kenal kita sapa Oke kita lanjut jadi metode alternatif itu menghasilkan campuran yang kurus benar-benar campuran yang pas itu teman-teman itu berarti kita bisa memakai sistem cuk untuk setelan seperti itu kalau tidak ada sistem cuknya ya kita injak pedal gas tapi untuk berarti boleh artinya apa kalau bikin kaya ya kita tinggal sedikit tambah dibuka yang satu putaran ke kiri Oke itulah metode yang ada di buku panduan jadi nggak ada bahasa itu temen-temen saya kurang suka memang kata-kata enak stabil itu awam susah menerimanya patah jelas lagi buku petunjuk itu tidak menyebutkan seperti itu lu setelan alternatif itu bahasanya memang baru saya pahami ada teman yang yang pinter tadi itu memberitahu ternyata terjemahnya begini di buku petunjuk itu disebutkan setel putaran setelan idle artinya RPM baut setelan RPM setel di maksimum dan putar baut setelan angin sampai ketemu optimum disebutkan itu putaran campuran idle jadi ada putaran campuran idle dan putaran idle itu dibedakan dinanik setel putaran campuran idle di 800 RPM lakukan metode 12 itu berulang kali sampai ketemu putaran optimum tidak tergantung seberapa banyak putaran baut setelan angin itu sangat jelas disitu tidak disebutkan mau berapa banyak yang penting menghasilkan putaran maksimum nah ternyata itu penjelasannya begini teman-teman poin 12 tadi langkah step 12 yang metode alternatif itu adalah setel aja dulu maaf saya ralat jadi untuk yang membongkar sampai baut-bautnya itu ketika memasang bali untuk setelan awal digendorin aja batu dari tertutup penuh dua atau tiga putaran ke kiri dibuka untuk setelan awal ya takutnya nanti mesin tidak bunyi atau nanti rp-nya boleh ditambah dulu dibantu teman yang gas sekali tidak bisa hidup jadi disahkan hidup dulu nih yang paling gampangnya RPM dinaikan apa putaran setelan RPM itu ya teman-teman itu artinya begini saya ulangi lagi putaran AIDEL dinaikan kalau gini setelan AIDEL kemudian atur style baut putaran angin ini ya kekiri kenan dicari gimana mendapatkan RPM tertinggi dari yang sudah ada tadi AIDELnya katakanlah 800 kita kita putar-putar cari-cari yang tertinggi katakan bisa naik jadi 900 Oke kita menjadi 900 maka turunkan lagi menemani ke 800 putar lagi di cari tertinggi setelah ketemu tertinggi katalan bisa lebih menjadi 850 ini turunkan lagi baut setelan AIDEL ini terus begitu prosesnya teman setelah ini diturunkan dicari putaran setelan angin yang menghasilkan RPM lebih tinggi dari setelan yang sebelumnya itu tadi dari setelan AIDELnya paham teman-teman ya katanya sampai setting sampai rendah banget sampai 600 ya masih bisa kita cari lagi kalau nggak ketemu sampai optimal sampai mesin hampir mati kalau boleh kalau bisa tidak ada masalah teman-teman jadi di katalan ini sudah ketemu RPM 600 hanteng kan rendah sekali ya 600 cari lagi apakah bisa menghasilkan RPM tertinggi Oh bisa ketemu naik sedikitlah 650 setelah itu kita turunkan lagi sudah nggak bisa menghasilkan mati ya udah itu tadi di 650 ya baru kita menaikkan RPM ke standar AIDEL mesin 5K ini yaitu 750 atau 800 tapi saat ini tadi sudah nggak perlu dirubah artinya apa ketika tadi kita men setting ini 600 terus disini ketemu 600 kan sudah mau mati kita ketemu bisa kita naik yang ini pakai telinga jenemen karena kita tidak pakai tachometernya tetap menutup alternatif tadi memakai tachometer karena biar tahu kita RPM nya naik atau tidaknya tapi Insyaallah memakai telinga sudah ketahuan artinya tadi kan sudah kelihatan dengan ini serendah mungkin RPM artinya skep ini kan ditutup ya ditutup serapat mungkin tetapi kita cari RPM tertinggi itulah yang menghasilkan kevakuman di intik manipol paling tinggi itu settingan patokannya standarnya seperti itu dicari kevakuman di intik manipol yang paling tinggi sambil saya jelaskan kevakuman tertinggi yaitu tadi ketika deselerasi kita dipakai kevakuman di intik manipol itu malah rendah itu kita tunjukkan besok saya buatkan video itu temen-temen pakai delku satunya saya paralel selangnya ketika dipakai itu kevakuman intik manipol semakin rendah disensor oleh vakum belakang itu untuk beban oke temen-temen saya hidupkan mesinnya temen-temen ini masih settingan sebelumnya settingan sepuyar yang apa sedikit lebih besar ini kita memakai lebih kecil mudah-mudahan sih itu karena perkiraan saya nanti saya tunggu sampai mesin panas tapi ini metode yang tidak benar ya tidak dipasang bobwilter karena supaya nanti kelihatan temen-temen saya mencettingnya nanti temen-temen bisa rubah ya nanti setelah pasang bobwilter ya bisa disesuaikan lagi intinya patokan dasarnya hanya itu dicari di RPM tertinggi itu aja saya nggak bilang enak kanteng susah itu nanti dipahami nanti ketika di RPM tertinggi tadi sudah ketemu terus kadang-kadang yang ada cedek seperti orang kedinginan katanya cedek itu Saloh dari setelan delko waktu pengapian yang terlalu maju makanya sebelum melakukan ini prosedurnya juga ada di buku pandan itu tadi setting pengapian di standarnya paling aman ya standar dulu teman-teman taruh di lima derajat atau maksimal ya tujuh derajat Kenapa karena beda-beda vakum itu ada kemarin tuh katanya kalau dipasang waktu jadi tujuh belas atau berapa yaitu berarti vakumnya terlalu sensitif membrannya Insyaallah ya bukan original tapi yang penting nanti ketika dikendara enak ya sudah gitu aja kalau saya patokannya mobil tua ya itu juga ada teman-teman saya tidak pernah menyalahkan settingan siapapun ya karena sangat juga belajar gimana settingan terbaik ya pokoknya paling enak di mobil anda itu aja kalau bilang ke mekanik kalau bisa namanya manusia ya ya rakus itu tadi serakah yang irit bertenagawa udah jadi metode apapun biarkan saja kita butuh hasil akhirnya sekarang kita belajar ya kita memakai sesuai aturan sebagai apa sebagai rambu-rambu Jadi kalau enggak ketemu yang apa settingan seperti tukang-tukang itu paling tidak kita masih ada di jalur yang benar itu aja tidak meleset jauh-jauh Oke saya hidupkan dulu mesinnya juga nanti kita tunggu sampai panas sekaligus kita analisa apakah campuran stasor ini cendung miskin atau terlalu kaya tapi dia mt itu juga terlalu kaya teman-teman ternyata enggak ada masalah jadi kalau saya putar ke kanan sedikit mesin drop nanti sabter ke kiri ketemu selatu titik saja enaknya itu bisa tambah setengah putaran saya sudah drop malah itu harusnya keren itu bisa membuat settingan itu tapi standarnya tidak seperti itu teman-teman jadi saya sampaikan lagi mungkin sebelum kita lebih jauh yaitu untuk menganalisa mudah-mudahan tidak salah jadi kalau ditutup rapat tidak mati Insya Allah itu campuran terlalu miskin atau sepulir stasornya terlalu besar atau campurannya terlalu gemuk jadi bisa lolos dari lubang pot-slopotnya kita genangin full ke kanan itu tidak mati sebaliknya kalau kita putar ke kiri bahkan hampir lepas mesin RPM tidak naik sawo itu campuran terlalu miskin atau sepulir stasornya terlalu kecil atau ada kebocoran angin palsu yang paling pasti bukan paling terjadi di mobil tua makanya pasti setiap stasioner itu berubah kenapa sudah banyak kebocoran terutama apa di karburatornya sendiri Oke teman-teman nanti kita bahas itu apakah amin palsu itu sudah terjadi di karpu saya ini walaupun sudah di repair ternyata itu tidak worth it ya menem memperbaiki sikit tuh misalnya tidak perlu buang-buang duit